G.M. Toll Di kesempatan hari ini, saya berada di sebuah hotel yang sangat-sangat unik. Lokasinya di Gading Serpong. Mungkin satu-satunya di daerah Jabodetabek mengusung konsep kontainer. Ya, saya tidak sendirian. Saya bersama dengan Director of Sales Kubika Hotel, Hela Iryawan. Apa kabar? Baik, baik-baik. Terima kasih sudah mampir di Kubika Hotel. Sama-sama. Unik sekali ini ya, mengusung konsep kontainer. Ya, baik-baik. Karena sebenarnya kita ini unik. Ya, uniknya adalah pasti beda dong dari hotel-hotel yang sudah ada sebelumnya. Apa sih yang menjadi strong point-nya? Saya merasakan dari masuk lobby, lihat kanan, kiri. Kok bentuknya cenderung sebenarnya tidak seperti hotel? Apa yang menjadi konsep dasarnya sebenarnya ini, Hela? Oke, sebenarnya berawal dari owner kita yang peduli banget sama lingkungan. Ya, kita go green ya. Jadi sebenarnya ini kontainer bisa dibilang merisakel iya. Ya kan? Merisakel. Jadi, daripada kontainer ini tak berguna. Oke. Makanya owner kita sangat-sangat peduli. Iya. Akhirnya dibikinlah hotel. Dan finally, wow banget. Oke. Iya sih. Jadi, saya masuk dari kamarnya, dari setiap fasilitasnya. Ketika kita masuk, tidak terasa seperti di kontainer ya? Ya, memang begitu. Jadi, kalau dari luar kayaknya unik banget ya, dengan kontainer ditumpuk-tumpuk beberapa greeneries, ya kan? Biar kelihatan kini, milenial. Milenials. Jadi, pada saat tamu datang pasti, wow, beda ya dari hotel-hotel yang sudah ada. Oke, oke, oke. Iya, menyenangkan sih dari sejak kita masuk, merasakan ambiencenya. Lebih milenials, lebih spot fotonya banyak ya, Hela ya? Iya, iya. Oke. Jadi, dari Kubika sendiri, kita New Urban Experience itu, jadi yang datang pun para milenials. Iya. Ya, sudah pasti makin sekarang, orang itu cari yang, ih kayak kemarin udah biasa. Kemarin udah biasa, kemarin udah biasa. Nah, pada saat di sini, pada saat melihat hotel yang dari kontainer, mereka pasti, wow, gimana dalamnya nih? Nah, setelah pas masuk ke dalam, seperti yang tadi dibilang, memang keren banget. Enak ditambah, mural-muralnya yang, wow, wow banget. Itu yang pasti, tamu datang, sudah pasti lah dia langsung. Langsung, ambil handphone, cepat-cepat ya, Hela ya? Iya, selfie, langsung post, selfie langsung post. Oke, oke, oke. Tahu sendiri kan sekarang, medsos, wow banget. Oke, ini dari kapan hotel ini sebenarnya? Kita sebenarnya, itu planning-nya soft opening itu di bulan April. Bulan April. Tetapi karena situasi pandemi lah ya, jadi kita agak mundur ke 6 Juni. Jadi baru soft opening 6 Juni kemarin. Iya. Dengan kita berpekat, kubika hotel yang ada di Serpong ini, new urban experience and be different. Oke. Nah, itu haspek kita sebenarnya. Oke, jadi benar-benar ini itu hotel baru? Baru banget, baru banget, baru banget. Awal sempat-sempat waktu pembangunan di tahun kemarin, saya pikir kok Tanjung Priuk pindah ke sini. Eh, maaf. Jadi sebetulnya, jadi memang sih, memang sih, memang, memang, memang. Memang banyak di luar sana yang ngapain ini di sini, ya kan? Area pergudangan bukan, ya kan? Orang lewat, kok banyak sekali sih konten-konten ditumpuk di sini nih. Tapi setelah jadi, wow kan. Oh, ternyata jadi hotel ya. Oke, tadi mendengar penjelasan dari Hela, ternyata baru buka bulan Juni. Iya, 6 Juni 2020. 6 Juni. Buka di masa-masa pandemi? Yes. Oke, berarti apa yang perlu dipersiapkan mungkin? Protokolnya itu seperti apa di sini? Pastinya ekstra effort. Oke. Dengan protokol social distancing yang sangat-sangat ekstra. Effort pertama, kita itu hotel baru banget, ya kan? Kita harus membawa ke dunia luar, kita harus kasih tahu ke semuanya bahwa kita ada. Oke. Dengan beda konsep, kontainer. Itu effort yang pertama. Effort kedua, di situasi pandemi kita nggak mundur. Oke. Kita bersahabat dengan alam, dengan... Hidup berdampingan. Yes. Seperti yang Pak Presiden sampaikan, ya. Nah, makanya kita tetap dengan protokol kesehatan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Baik, 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 baik. Berarti tim sudah siap? Banget. Sudah siap banget, ya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan juga, strategisnya apa sih? Mungkin dari segi lokasi, fasilitas-fasilitas yang diusungnya juga seperti apa di tempat ini? Untuk strategi dari sales, ya, sudah pasti saat hotel buka, kita harus, kamarnya harus terisi dong. Oke. Nah, thanks God. Dengan kita usaha keras, ya, untuk weekend sudah pasti kamar full. Oke. Thanks God. Ya, friendly karena kita hotel yang unique, hotel baru, pasti orang selama pandemi semua di rumah, boring. Akhirnya pada saat mulai ada pemerintah mengajurkan, udah mulai nih, udah melunak nih, ya, kan, apa, penutuan itu. Iya. Akhirnya para family sama millenial di luar sana itu pasti, gue pengen staycation dong, saya pengen staycation dong, dimana. Betul. Sekarang istilah yang populer adalah staycation. Yes, ya, jadi untuk mereka-mereka yang pada saat cek IG, wah ini keren nih hotelnya. Oh ternyata gak jauh dong, di Gadinga Serpong, covering, oh nomor 9-10. Berarti di Jakarta dong, surrounding Jakarta dong, gak usah perlu ke Bandung, kemana, 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 dengan macet-macet kan gak perlu. Exit toll-nya juga gampang. Yes, yang dari Jakarta, exit toll langsung ke Serpong. Kalau yang lewat toll Jor, exit toll langsung BSD, gitu aja sih. Nah, pada saat kesini ternyata mereka happy. Oke, untuk family juga cocok? Fasilitas apa saja sih mungkin? Untuk family sudah pasti mereka pengen sesuatu yang beda, ya kan. Mereka udah boring selama 3 bulan di rumah, mereka pengen staycation di hotel. Pada saat di hotel, kita ada fasilitas untuk keluarga kayak playground, ya, untuk anak kecil. Dan untuk dewasa kita siapin untuk table biliar. Table biliar, ada resto juga ya? Pasti, restoran itu pada saat breakfast, ke restoran sudah pasti dengan interior yang sangat unik. Mereka bisa selfie kembali lagi. Dan mereka pasti ngobrol di situ dengan protokol kesehatan. Oke, baik. Mungkin juga, Hela, bisa disampaikan juga nih ke teman-teman. Yes. Tips-nya itu apa sih kalau mungkin ada family atau mungkin ada anak muda yang mau staycation di hotel Pubika. Mungkin ada tips-tipsnya? Oke, untuk milen-milen di luar sana. Ya, kalau untuk staycation di Pubika sudah pasti. Karena spot-spot di sini banyak banget. Oke. Bawa OOTD lebih dari satu. Sudah pasti. Itu penting ya. Biasa dong, pada saat check-in, ya kan. Di-check. Habis itu, dengan sesuai protokol kesehatan. Pada saat check-in, mereka pasti posting. Mereka langsung selfie, selfie, selfie dengan OOTD yang pertama. Oke. Ya, menjelang sore, wah, saya mau ke sana lagi deh banyak posting. Di situ lagi deh, di bawah tangga, di restoran, dan di mana kan ada tuh. Nah, pasti saya sarankan untuk membawa outfit lebih dari satu. Oke. Ya, itu dikumpulin aja. Dikumpulin aja. Jangan sampai di sini area-nya banyak. Jangan sampai terlewatkan. Terlewatkan. Saya lihat ada bagian dari Vespa yang tempel di tembok. Itu ikonik banget di kita. Jadi pada saat check-in, pada saat dapat kunci, pasti mereka langsung lirik itu. Oke. Sambil nunggu kamar. Resepsionis ya, saya pikir ya. Sambil nunggu pun, mereka bisa, wow, dengan foto-foto di area tersebut itu untuk outfit yang pertama. Outfit yang kedua, nanti ada lagi di bawah tangga. Outfit yang ketiga di main void. Outfit yang keempat mungkin di restoran. Atau mungkin di outdoor pun juga oke. Outdoor-nya juga oke. Keren, keren. Jadi dikumpulin aja. Apalagi saat pandemi, pasti kita kan hari ini kita staycation. Berarti minggu depan jangan dulu deh untuk minggu depannya lagi. Nah, kita kumpulin. Pada saat ini kan langsung diposting di Medsos. Itu kan strategi untuk kita ya. Jadi biar gak ketinggalan sama teman-teman yang lain. Mereka posting kayaknya di mana kita juga posting. Oke. Sangat Instagram-nya banget hotel ini ya. Oke. Lalu tadi sudah mengenai fasilitas-fasilitasnya. Lalu mengenai berbicara hotel itu pasti mais. Iya. Oke. Mungkin apa yang sudah terjadi di sini? Apakah ada event-event sosial? Apa yang sudah kalian lakukan di tempat ini? Pubika Hotel dengan 133 kamar. Kamar stay itu terbagi 4 tipe kamar. Ya. Superior, gila, suite, dan club suite. Oke. Terus untuk meeting room-nya ada 10 meeting room. Oke. 10 meeting room itu di main void dan di surrounding-nya. Untuk main void-nya bisa untuk acara wedding sama suite 17, social event lainnya. Itu sudah kita thanks card. Sudah ada beberapa couple yang sudah do down payment. Untuk mais-nya. Iya. Nah ini untuk mais-nya itu lagi-lagi karena kita masih baru. Masih baru. Ya seperti biasa lah ya. Kita extra effort lagi. Bahwa orang melihat sepintas dari luar kok kontainer ya. Kayak kaleng-kaleng ya. Padahal kalau sudah masuk. Tapi sebenarnya untuk meeting room-nya sama dengan meeting room yang lain. Malah sensasinya itu malah lebih keren. Sangat comfort sekali sebenarnya ya. Room meeting-nya dilengkapi dengan fasilitas-fasilitasnya. Oke, oke. Berarti banyak promo dong pastinya di tempat ini. Oke. Mungkin dari hak pricing kamarnya sendiri itu di berapa? Oke. Untuk promo Julai kemarin sudah lewat. Ya itu terakhir di 3.1 ya kan. Itu masih balang follow up. Yang kemarin yang sudah-sudah terjadi adalah foto kontes. Oke. Oke. Yang pertama kita ada flash sale. Itu discount up to 70%. 70%? Yes. Flash sale ya. Jadi pada saat kita ada live di IG silahkan langsung booking. Oke. Itu untuk flash sale-nya. Baik. Itu discount up to 70% untuk kamar. Ya. Dan untuk food and beverage-nya itu discount sampai 30%. Oke. Nah, setelah dapetin itu. Ya. Kita stay dong. Nah, saat stay kita ada promo lagi. Ya. Foto kontes. Ya. Nah, jadi pada saat stay kita foto-foto di semua spot Kubika. Ya kan. Dengan ekspand lah ya apa-apa mengeksplore. Sorry to say. Ya. Explore spot spot yang ada di Kubika. Ya kan. Habis itu dengan kita selfie atau foto sama teman. Oke. Itu bisa kita ikut foto kontes. Foto kontes. Ada giveaway-nya juga. Pasti. Foto kontes ada hadiahnya. Berarti untuk detail-nya mungkin bisa melihat sosial medianya di mana ya lah? Boleh. Oke, untuk di IG-nya Kubika Hotel. Kubika Hotel. Yes. Kalau untuk nomor telpon di 021-22-970-08-nya tiga kali. Atau di WhatsApp di 0822-4645-7423. Oke, baik. Mungkin dari kontak person-nya nanti bisa lihat nomor di bawah ini ya. Ya. Oke, lalu satu hal. Berbicara tentang hotel juga. Pasti banyak yang merindukan untuk pernikahan. Atau mungkin pemberkatan. Yes. Mungkin apa yang ada di sini? Mungkin area-areanya adalah seperti apa? Nah, ini yang kita duduk sekarang ini kan lagi di Manvoid ya. Jadi Manvoid ini memang untuk wedding, seating table itu kapasitas 100 orang. Tapi untuk standing atau buffet itu maksimal 200. Kenapa kok maksimal segitu? Karena lagi-lagi kita masih dalam kondisi pandemi. Nah, kita soft opening 6 Juni. Ya kan? Habis itu para couple di luar sana yang awalnya. Ya kan? Padahal wedding-nya 500 orang, 1000 orang friendly kita harus ngikutin. Karena kalau di pending secara mereka udah pilih tanggal tuh. Udah siapin tanggal dari keluarga besar udah siapin tanggal. Makanya pada saat kita ada, thanks God, semua udah beberapa DMVP. Jadi dengan cocok, cocok dengan venue kita yang ini. Karena dari style wedding saat ini pun kebanyakan couples itu mengecil jumlah packs-nya ya. Iya, iya, iya. Intimate wedding. Intimate wedding istilahnya. Yang tadinya ribuan, ya gak bisa sampai seribu. Tapi sekarang banyak yang intimate dengan 100 packs. Jadi pastinya di Kubika Hotel ini adalah venue yang tepat. Mengusung konsep intimate, lokasinya strategis, ditambah ini adalah hotel baru. Iya, dan beda konsep. Dan konsepnya sangat unik. Dengan hashtag-nya Be Different Kubika itu. Oke, mungkin dari banyak hal tadi yang sudah Hela ceritakan. Ada beberapa kerinduan mungkin targetnya. Apa sih yang dari hotel ini mungkin mau dicapai? Apakah mungkin mau expand lagi? Atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sedang di concern untuk bisa dilakukan di tempat ini? Apa mungkin ada kerinduan-kerinduan dari? Kalau dalam waktu dekat sih, kita berharap ada meeting back to back. Yang mau bikin tim itu cater. Cater. Nah, itu achievement bagi sales ya. Oke. Jadi, event back to back. Check-in sekian, check-out sekian, dengan event sekian. Habis itu nanti beda lagi, beda lagi dengan grup yang lain. Dengan grup yang lain, di batch 1, batch 2, atau grup yang lain. Itu kerinduan kita sih. Jadi, membuat tim itu cater. Karena sebenarnya itu bukan berarti itu mau body. Bukan. Kalau misalkan hotel rame, banyak activity. Berarti everything running well. Siap. Crowd attack crowd. Iya. Iya, betul. Nah, dari apa, terus dan juga untuk weekend, kita mencoba untuk grab community. Oke. Community yang sudah done kemarin. Kalau hari Minggu atau Sabtu saya lihat banyak. Apalagi sekarang lagi booming adalah sepeda. Sepeda, iya. Jadi, komunitas Brompton kemarin sudah sempat di sini. Oke. Jadi, kita akan bikin untuk 17 Agus nanti kita mau bikin acara nih. Nah, ini kita akan bongkar. Kita mau bikin acara apa nih sebenarnya. Itu baru banget tadi kita ada ide. Kayaknya lucu nih kalau kita bikin konsep ini untuk di hari kemarin rekaan. Apalagi nanti 17 Agus ya sebentar lagi ya. Nah, itu kita mau bikin. Oke, oke. Berarti pantengin terus sosial media dari Kubika Hotel ya. Jadi, harapan untuk ke community dapet. Harapan untuk ke klien dapet. Dan untuk kita, nanti rencananya sih kita ada idenya adalah kita mau ada pertandingan untuk ikut menyemarakkan hari kemarin rekaan. Oke. Contoh, yang jadul-jadul aja bisa. Betul apa? Panjat Pinang? Panjat Pinang enggak, tarik tambang. Tarik tambang mungkin dari tim Kubika versus timnya Ohana. Ah, siap. Ya kan? Nanti timnya Kubika versus Portable. Siap. Nanti timnya Kubika versus si Donita. Nah, itu kan keren ya. Tadi tambang, main kelereng. Terus lomba lari tadi saya... Saya request lomba makan something. Makan mungkin... Oh, jangan. Makan sepuasnya. Nanti enak. Pastinya langsung tidur. Kalau ada lomba makan sepuasnya saya dapat. Itu kayaknya modus. Modusnya. Saya kasih kode-kode dikit ya. Iya, iya, iya. Untuk portable ini ya, Kubika ya. Iya, iya, iya. Oke. Lalu mungkin ada promo-promo apa? Ada hal-hal yang mau disampaikan? Untuk promo menjelang Agustus. Oke. Kita ada promo Independence Day. Apa itu? Ya, itu promo 75%. Means adalah kita dalam satu hari mulai tanggal 17 sampai tanggal 20. Baik. Ya kan? Itu kita bikin promo itu. Ya. Dengan harga yang 75% kita batasin 17 kamar saja. Oke. Itu satu hari, satu bulan itu? Di tanggal 17 sampai tanggal 20. 17 sampai 20. Jadi tanggal 17 sampai tanggal 20. Itu akan kita promoin, akan kita blasting semuanya. Semoga para millenials di luar sana. Iya. Yang pengen banget. Pengen dong Steady Kubika. Pengen dong Steady Kubika. Itu jangan dilewatkan. Iya. Itu cuma tanggal 17 sampai tanggal 20 saja. Satu hari itu kita batasin 17 kamar saja. Wow. Jadi ini. Promo Independence Day. Independence Day. Iya. Ini banyak sekali hal-hal yang menarik. Jadi teman-teman millenials khususnya dengan konsep yang sangat unik. Konsep yang dari container. Iya. Dari sesuatu yang mungkin bisa dibilang barang bekas. Iya kan? Tapi membuat kita sangat nyaman. Comfortable sekali. Apalagi kamarnya dengan beberapa tipe. Saya pribadi pun juga sudah merasakan menginap di sini. Sedapkan. Jadi mungkin Helab bisa disampaikan lagi. Kalau ada teman-teman mau info lebih lanjut. Iya. Untuk menginap. Atau untuk mungkin membuat social event. Iya. 17 ulang tahun. Atau ada sanggit dan segala macam. Itu bisa menghubungi kemana? Instagramnya, sosial medianya, nomor handphonenya Helab. Instagramnya at Kubika Hotel. Untuk nomornya di 021 22 97 08 nya tiga kali. Jadi 22 97 08 88. Atau di Whatsapp boleh. Di 08 22 46 45 74 23. Oke. Terima kasih Helab untuk kesempatannya di hari ini. Terima kasih sudah mampir ke Kubika Hotel. Baik. Jangan lupa ditunggu untuk momen-momen berikutnya lagi. Kita berbincang-bincang kembali ya. Pasti. Oke. Jadi teman-teman demikian episode kali ini. GM Talk at Kubika Hotel. Bersama dengan Director of Sales Kubika Hotel, Hela Iryawan. Sampai jumpa di momen-momen berikutnya kembali. Bersama dengan teman-teman hotel lainnya. GM Talk. . . . . . . Terima kasih